Menerima laporan dari warga sekitar dari Sabtu yang lalu. Tepatnya tiga hari kemarin ini, bau menyengat itu terasa sekali. Jadi saya putuskan kemarin, kami sore, pukul setengah enam sore, saya dobrak pintu tersebut disaksikan oleh para pengurus wilayah, baik itu keamanan maupun teman-teman wilayah. Untuk mayat yang ditemukan, ini dalam satu nama ada di kantor keluarga, bawa identitas atas nama R, RG, itu usia 71 tahun, dan RM usia 68 tahun, dan BF ini adalah anaknya, yang perempuan berusia 42 tahun, dan BG usia 68 tahun, ini membuatkan ipar dari orang tua, dari bapaknya. Duduk semari sendaran di sofa, untuk yang satu jenazah, yang dua tidur, di kamar tidur, yang satu lagi di belakang tidur, di kamar tidur. Di dalam itu bagaimana kondisi rumah, dan juga mungkin jenazahnya atau bagaimana Pak? Kondisi rumah, pada saat kita melakukan pengecekan, kondisi rumah cenderung rapi, tidak berantakan seperti habis terjadinya kekerasan. Berdasarkan keterangan dari dokter forensik, bahwa kematian ini dari tiga minggu yang lalu. Betul, betul, betul. Jadi ini dari bapaknya, ibunya, serta dari iparnya, ini waktu berbeda, sehingga pembusukannya masing-masing berbeda. Karena seperti yang saya sampaikan, bahwa berdasarkan keterangan dari dokter forensik, tadi pagi, yang menyampaikan kepada anggota kami, pukul 8 tadi, bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung, dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan. Dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan, desidasi, sehingga tumbuh mayat ini menjadi kering, jadi mumipas, ikas. Setiap hari, setiap pagi, saya selalu orang raga pagi, jalan pagi. Dari hari Senin, itu sudah tercium bau itu. Saya itu sudah mencium bau, saya pikir bau bangke tikus gitu kan. Sudah sampai hari kemis kemarin, itu setiap hari itu bau. Sampai hari kemis kemarin, saya itu bingung, ini kok bau tidak hilang-hilang gitu loh. Terus saya ada tukang sampah lewat, saya bilang, Papa, tolong dong, saya bilang coba dilihat di situ, barangkali ada bangke tikus, saya bilang gitu kan. Nah, terus tukang sampah itu di mana, Bu? Saya tunjukin, saya kasih lihat. Nah, udah. Terus sudah gitu, saya jalan lagi, terus ketemu lagi tukang sampah lagi. Terus tukang sampah itu bilang, Bu, itu sih bukan bangke tikus kayaknya, bangke orang. Katanya dia bilang, ih masa, Pak? Saya bilang begitu. Terus dia bilang, Bu, lapor aja sama RT. Jadi, nah, sudah gitu, nggak lama kemudian, RT lewat. Terus saya bilang, Pak, saya bilang, coba tolong dong dilihat di situ tuh ada bangke tikus. Saya bilang gitu, baunya bukan main dari hari Senin. Saya bilang gitu kan. Terus udah gitu, Pak, RT, saya tunjukin, RT, kasih lihat di situ. Terus udah gitu, RT, lihat itu. Nah, terus udah gitu, saya jalan lagi biasa. Nah, siang-siang, RT tuh bilang, Bu, Desi, ini saya udah semprot ya. Katanya udah nggak bau nih. Nah, dia bilang, oh ya sudah. Saya bilang gitu. Ya, terus baru sorenya, Pak, RT bilang lagi. Dia bilang, Bu, saya mau dobrak di pintu. Katanya gitu. Ibu, coba keluar, saksiin. Katanya gitu. Jadi, kita orang-orang pada keluar semua, saksiin. Gitu. Berarti itu pas pendobrakan belum ada polisi begitu ya? Hanya warga sempat? Pas didobrak itu hanya petugas keamanan. Polisi belum. Nah, begitu didobrak pintu pagarnya. Terus terbuka pintu pagar. Terus di dalam gelap. Nah, Pak RT minta senter. Saya kasih lampu senter. Pak RT masuk, lihat. Begitu dia bilang, uh gelap. Terus dia lihat gitu. Ada orang, ada mayat. Dia bilang gitu. Satu orang, katanya dia bilang gitu. Terus saya bilang, oh, Pak, lapor polisi. Dia langsung lapor polisi. Berarti Ibu melihat juga untuk mayatnya yang pertama kali ditemukan. Oh, tidak. Kalau menurut Pak RT tuh mayat pertama itu siapa, Bu? Kita tanya, Pak, laki perempuan. Perempuan, dia bilang gitu. Pakai baju putih, kaos putih. Dia bilang begitu. Ini ada kemungkinan antara Ibu dan juga anak, karena anaknya perempuan begitu ya? Iya, anaknya perempuan. Betul, anaknya perempuan. Budesi, ini sebenarnya bagaimana sih Ibu sendiri dekat nggak dengan keluarga korban? Dan sebenarnya bagaimana sih kepribadian korbannya dikenal oleh tetangga sekitar? Korban ini, mereka tidak bergaul. Jadi, saya sih kenal sama mereka. Tapi, hanya sekedar say hello. Kalau dia keluar, mau kemana, saya begitu aja. Jadi, untuk ngobrol macam-macam nggak pernah. Terima kasih telah menonton!